Sada ya nak, tinggalin. Mau udah kece belum? Warna-warni kospermen lollipop. Ma lagi di Bandung, iya teh. Mau ikut kegiatan rutin emak-emak di deal. Nyaketa Arisan. Arisan iya teh beda. Ada games dan doorpress. Ada kuis berhadiah jutaan rupiah. Lu dipandu pembelajaran si A.A.R. Gakasem. Oke, yang pertama kita tebak-tebakan. Di antara tim A dan tim B, itu siapa yang duluan kita kocok dulu nih. Oke, siap. Oke, kita jatakan ya. Oh, iya. Kero-kero-kero-kero-kero-kero-kero-kero-kero-kero. Kosong, ma. Ayaan. Di balik. Di balik. Tim B. Untuk games Nuka Hiji, tebak hewan. Gitu weh, ma. Itu gampang. Pasti, ma bisa. Waktunya cuma tiga detik untuk menjawab kalau nte bisa langsung bergeser ke belakang. Sampai waktunya habis. Yang pertama, diawali dengan huruf K. Wicink. Oke, masuk. Satu. Kodok. Oke, kodok. Wicink. Satu. Kodok. Kodok. Sudah. Tiga. Lima. Satu. Siap. Diawali dengan huruf P. Satu. Bango. Dua. Guaya. Kodok. Burung. Lihat kamera, atuh. Bayawak. Hei. Babi. Bayak. Next, next, next. Bangkong. 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 Sacur. Bangkong. MEK. NIK. ará knockedkamahamengengengengengengengengengengengenggara. Sire Warum kan ihru. Mereka simpornness numer duas bulan. Karenakan poin emak mendapatkan poin dua belas, sedangkan Poin B mendapatkan poin 8, berarti yang menang 6-6 Ben Ini Ma Sekarang Langsung ada hadiahnya Ma Jadi gak bisa milih Ma hadiahnya Harus dikocok Dengan kemarin Cuk Ma Genaun Tip Ma Ma pasti menang Alhamdulillah Nah dapet hadiah Kira-kira dapet naonnya Bismillahirrohmanirrohim Uang pulang Selanjutnya Ayah Games Nuka 2 Ma sama tip Ma harus lebih kompak Supaya bisa menang Oke game yang kedua Adalah permainan lempar Bukan lempar Oper tepung 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 il harus dioper sampai ke pemain paling belakang Gak boleh sampai jatuh ya Ayo Dari Satu Dua Dua Tiga Oui Jatuh Aldana Tidak Tidak Apa? Tidak 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 juaranya emak enak oke emak sekarang boleh pilih hadiah bebas mau pilih kambing kenapa emak memilih kambing padahal disini ada mobil motor emas dan sebagainya kumas biar isu di terus sampai dair isu motor ya parjit sampai ramun kambing bisa beranak alhamdulillah rezek itu kemana nya tim mau menang dui aduh sekarang mau ambil kambingnya ya sadayana ternyata kambingnya teh nu ayah susuna lo babi san hui ayah sekitar enam puluh ekor kambing iu disebut sapra persilangan jenis sanen dan etawa kambing perah penghasil susu kambing sapra iu mudah berkembang biaknya biasanya sekali melahirkan bisa lebih dari satu ekor makanya mau coba kasih makan ah dari rumputan lu dicacah selain makan kambing iu dikasih minum pakai susunya oge sehat pisan eh si mbete ayo dimana temennya eh Ayo di sini nih awas abu mak siapin kabin lebarnya lebar banget berdua-dua-dua temannya susuin saha tuh mak susuin kambing tadi habis ngasih makan sekarang ngasih Mimi ke anak bing Kambing Saperail diperas dua kali sehari, kualitasnya terkenal bagus. Bisa dimanfaatin untuk berbagai keperluan, dari keju, es krim, campuran makanan, atau diminum langsung. Bung ayah susu kambingnya, emak mau olah jadi makanan uraos, kambing namu matitipin huladidyu. Sada ya nak, sekarang emak mau masak, ayo atu neng. Kita mau masak naun, neng. Masak sob kambing susu. Nah, ayo ah, coba masak naun, emak iya. Ini segala komplit bumbu nage neng. Bumbunya emak siapin, nu komplit. Ayah bawang merah dan putih, kayu manis, kapulaga, congkeh, lengkuas, kencur, kemiri, gula merah, ketumbar, daun jeruk, salam, jeruk nipis, serai, tomat, bawang daun, susu kambing, dan ayah oge, daging kambingnya. Kalau soal bumbu, serahkan ke emak. Pakai bawang merah, putih, kemiri, ketumbar, dan garam. Nuh diuleg sampai halus. Urusan potong-memotong, biar si eneng ngerjain aja. Daging kambing dipotong dadu, bawang daun, tomat, dan seraihnya digeprek aja ya. Lanjut, daging kambingnya direbus selama satu jam supaya nggak alot. Kalau sudah, tiriskan daging dan tumis bumbu halus tadi sampai harum. Tambahin air, lalu masukkan daging kambingnya. Lihat direbus duinya. Mungkin dua kali, kalau tadi cuma direbus aja. Kalau air nama, kameramen ngasakennya. Matengin. Matengin. Selanjutnya, tambahkan serai, jahe, daun jeruk, salam, cengkeh, dan kayu manis. Iyoteh, bumbu, nuja diandalan masakan emak kali iu. Tuang susu kambingnya dan bumbu penyedap. Aduk sampai bumbu merata dan meresap. Tunggu sampai mendidih. Sop kambing susu siap disantap. Taburin bawang goreng ya, mping, sambal hejo, dan jeruk nipis juga. Aduk, bikin lapar. Iya, Mak, ya. Sada, ya, nak. Ini dia. Sop, susu kambingnya udah mateng, nih. Ayo, nama suang botramnya. Iya, Mak. Sop, iya, paling enaknya dimakan selagi hanet. Terutama kalau lagi musim hujan. Hmm, padahanya, lucu. Sop, susu kambing ternyata nikmat banget. Susunya kerasa banget, ini, Nyak. Betul, Mak. Dari kambingnya gurih banget. Kambing daya urannya, Mak. Makanya pas banget, daging nyempuk. Ditambah pakai sambalnya, Mak. Mewahnya, Mak. Mewah banget, Sembaramen. Daging kambing punya manfaat baik bagi tubuh. Jadi sumber energi, kaya lemak, dan proteinnya. Hayu, Sada, ya, nak. Cobain, atuh. Biasanya kan, sop koskiutnya pakai susu sapi. Geningan pakai susu kambing, Nge. Tekalah, Raus, nak. Sada, ya, nak. Raus, bisa. Asik-asik. Makan besar hari ini. Wow, 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 wow. Assalamualaikum semuanya. Tuh, lihat. Ada nih, habis nangkep ikan. Di balong. Besar banget kan. Wow. Itu kira-kira ada 4 kiloan ada ya, ayah? Ada 4 kilo. Oh, yang kecil? Yang itu, yang paling sekiloan ya. Oh, itu tuh kira-kira umurnya udah 8-9 tahunan lah. 8 tahunan ya, ayah ada ya? Lama ikan gue nih mah lama. Ini mantep banget kita bakar. Oh, lho, Sada, ya, nak. Ada nih abis panen ikan gurame monster nih. Bada kebisan, yuh. Sada, ya, nak. Sudah pernah belum masak gurame sebesar ini? Sendiri mah gak bakalan habis ini, Wak. Bapaknya ikan itu. Pantes gede pisan, yuh, ikan gurame, teh. Soalnya umurnya udah 8 tahun. Biasanya, teh, gurame baru bisa dipanen setelah 10 bulan. Ini termasuk lama dibanding jenis ikan lainnya. Ikan asli Indonesia ini termasuk rak. Oh, Sada, ya, nak. Apa aja, teh, dia mau makan? Mirip pisan juga ada nih, yuh. Oh, iya, Sada, ya, nak. Kalau panen ikan yang satu ini, teh, mesti hati-hati lho. Soalnya bisa loncat tinggi. Dan siripnya tanjeng pisan. Tak, 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 kayak gitu tuh. Serem ongenya. Nah, si gurame monster iya sebelum dimasak, mau emak buang helak insang dan sisiknya. Nah, ini ikannya. Kalau mau bagus, harus didiamkan dulu selama satu malam dalam freezer. Jadi kalau digorengnya gak hancur. Nah, etat. Tip mengolah gurame ala emak. Makanya, kalau mau masak gurame, jangan dadakan, ya. Ya, kecuali belinya udah mateng. Udah tinggal makan, weh, gitu. Nah, kalau sudah didiamkan satu malam, guramenya sudah bisa diolah, serena. Mapisahkan helak dagingnya dengan durinya. Duri gurame, ma, besar-besar. Jadi gampang, kan? Tidak susah seperti ikan mas atau bandeng. Lanjut, ma, potong kecil-kecil ya dagingnya. Tadi ikannya yang gede dipotong-potong. Kalau dipelit kayak gini. Mau bikin sesuatu. Kalau yang kecil mah, cuma dibelah aja. Nah, cabenya seperti ini. Goreng nanti. Ikan gesperes lanjut bikin bumbu kuningnya. Bahannya ada kunyit, ada bawang putih, jahe, dan garam. Semua bumbu ini ditumbuk sampai halus ya. Kemudian dibalurkan ke ikan guramenya. Terus tinggal digoreng deh. Untuk gurame monster, mau pakai bumbu yang lebih gampang. Cuma garam, lada bubuk, dan penyedap rasa. Lalu masukkan dalam tepung terigu, dan digoreng. Duh, menggugah selera pisang gurame hasil masakan emak. Udah kayak yang di restoran ya. Bikin emak pengen cepat-cepat ambil nasi putih. Sada enak kami, Tate. Oh, oh, oh. Ini adalah ikan gurame terbesar yang pernah makan. Ayo, A, kita makan, A. Kita cicipin, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja nggak pakai nasi, soalnya ini banyak banget. Besar. Bersin besar. Bidung makan juga. Hmm, guripis, amsadayana. Apalagi sambil dicocok ke saus asam manisnya. Hmm, makin nikmat. Renyah kalau kata emak-emak. Tapi bedalah kalau kata Adani. Kulitnya agak sedikit alat. Kayak sesikap, keras. Wah. Wajar lah, ini udah tua. Udah delapan tahun, usianya tau nggak? Eh, udah nenek-nenek. Emang ini perempuan? Nggak tahu. Nggak cuma dagingnya, Elisadayana. Kepala guramenya juga enak pisar. Tidak, lembut. Masa kepala yang enak. Tidak, panas. Tuh. Tidak, matanya. Coba. Enak. Enak banget. Udah mah enak ya. Gijinya seerpisan. Tinggi protein dan omega-3. Jadinya baik untuk kesehatan tubuh. Nah, kameramen sampai nggak sabar tuh. Mau ikutan gicip. Kameramen pengen nyoba. Ini takut kehabisan ya? Kehabis tahun. Blumernya itu. Asam manis. Penasaran ini daging kepala. Gado. Gado. Nah, Sariana. Daripada coba ngoyong, langsung ke Pasar Ratu. Cobain resep, Mak. Dijamin mantap-mantap. Malah lagi digarut nih, Sariana. Tepatnya di kaki gunung Cikurai. Dataran tinggi yang terkenal sama hasil tanaman sayur dan buahnya. Ayo tebak, mau-mau panen sayur apa hari ini? Pokoknya warna nate unik, rasanya juga enak. Sadayana. Aduh, bentuk kameramen. Luh, cuaca hari ini bagus banget. Cerah, nggak hujan, mudah-mudahan. Nah, hari ini emak mau nyamperin Pak Haji. Pak Haji buat panen lobak. Apa kameramen? Kol ungu. Kol ungu, lobak ungu. Ya, Pak. Kol ungu, Mak. Kol ungu. Kedek kameramen. Luh, mundur-mundur. Bisa terjengkal. Pak Haji, kampura, emak telat. Emak telat baik tuh kan kameramen. Gua macin lagi. Haluh. Tos siang, tos panen, Pak Haji. Oh, pada ngawitan. Oh, Alhamdulillah belum selesai panennya. Jadi emak masih keburu buat ikut panen. Lihat yang seger-seger begini, emaknya seneng pisan. Maklum, Sadayana. Di kampung Umapangandaran mah gak ada atu sayuran begini. Kol ungu teh menicak kepisan warnanya ya. Ini mah cocoknya jadi pajangan atau tanaman hias. Sayang gak sih kalau dimakan. Sadayana. Nih, contoh kol ungu yang udah siap panen. Tuh seperti ini. Besar ya, Pak Haji ya? Iya. Tuh ada cirinya gak, Pak Haji? Kalau kol yang sudah siap panen itu seperti apa? Adanya udah krok. Setelah 80 hari dari masa tanam, kol ungu sudah mulai bisa dipanen. Kol atau kubis ini pasti jadi salah satu favoritnya Sadayana kan? Selain rasanya teh enak, masaknya juga gampang ya. Kalau dari segi rasa, kol ungu ini mirip dengan kol yang biasa ada di tukang sayur. Hanya saja kol ungu punya kandungan serat dan antioksidan yang lebih tinggi dari kol biasa. Mak bu bersihkan. Ah, ma mau nyoba makan kol warna ungu. Kalau kol warna putih kan udah sering tuh mak makan. Tapi kalau kol warna ungu belum. Ada uletnya kamera nih. Pakai nasi pakai sambal. Ih, coi lah ya. Bener, bisa sambal tarasi nolok dengan. Sambal mata. Sambal mata kebunya. Nah, ma mau makan yang paling muda. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, crispy, manis, baju, segera. Man, sayang hiji. Sayang sambal. Bener, baju, sambal. Hih, rejeki emang gak kemana. Pak haginya baik pisang. Enaknya kita masak apa nih, Sadayana? Dimasak yang enak bumbunya gampang pokona. Ayo dong, bantuin emak mikir. Untung ada si Neng nih bisa bantuin emak masak. Hari ini emak mau masak kol ungu. Nah, tadi emak dikasih Pak Aji. Soalnya emak bantuin manis ya, Nengnya? Iya, emak. Nah, sekarang emak eneng yang motong-motong sama yang ngupas kolnya. Biar emak yang bikin bumbu. Iya, emak. Nah, Sadayana, untuk bumbunya sangat sederhana nih. Emak gunakan cabai gendot, cabai rawit, cabai tomat, garam, cinta penjidak, bawang merah, bawang putih, gula, sama ini yang terakhir. Yang paling emak tukung-tukung mantep ini. Ikan asin, pe, pare, pari. Ya, kenapa banyak? Nah, om kecepan dia. Kenapa ini? Kenting, kenting. Hayu, Neng. Langsung kupas kol ungunya. Mengulek bumbunya dulu ya. Nah, untuk cabai gendot dan tomat, emak nanti diiris tipis aja. Khusus cabai gendot, emak paling suka nambahin ini dalam masakan. Sesuai sama selera pedasnya emak dan vitamin C-nya tinggi pisang. Oh iya, Neng. Abis ini tolong sekalian cuci kol ungunya ya. Tadi emaknya lupa, oi. Bumbu udah beres. Kolnya juga udah mulai dicuci. Yuk, ah, kita tumis. Panaskan minyak dan wajannya. Lanjut tumis bumbu dan irisan cabainya. Abis itu masukkan lauk pari atau ikan asin pari. Ini teh manis sedepisan, oi. Hmm, aromanya gak main-main. Kalah dah restoran matur. Kalau bumbu sama lauk pari udah masuk, tinggal masukin kol ungunya. Oh iya, Sadeena. Gak usah ditambah garam dan penyedap lagi ya. Soalnya ini teh udah asin dari ikan parinya. Setelah dimasak sekitar 10 menit, sayur kol ungunya udah mateng sempurna. Kerenyes-kerenyesnya dapet. Bumbunya juga boleh diadu, Nek. Ini udah jadi. Oh, ini udah, Pak Haji. Udah jadi. Sini, sini nih. Sini, nang. Sop duduk, Pak Haji. Udah. Udah bihan ya? Iya. Ih, rawat apa, Pak Haji. Sudah ular beja. Emang gak? Sok rawasan soya enak sambal enak. Sok buk nengku emak. Moga-moga masakan emang gak mengecewakan ya. Ini sih hitungannya resep dadakan. Tapi emang yakin rasanya ngenapisan. Tekstur kol ungu teh bisa lebih renyah dari kol biasa. Kerenyes-kerenyesnya gimana gitu deh. Sayur ini mah pasti favoritnya anak-anak. Kalau gak percaya, Sok coba bikin sendiri di rumah. Mbak Banu, katanya mau masak buat buka puasa iya. Tapi kalau malah belusukan ke hutan sih. Kumaha iya, mah capek ngikutinnya. Nah, ini loh lho. Ini jenengnya kenti. Lho, siapa? Dibuah, siapa? Sak janganan. Oh lho, gue ini mbak Banu panen sayuran di dia. Mau masak naun sih mbak. Lho, ini aku tak golek gandengan. Ini bisa dibiak, ya men. Di lode, mari lode. Jangan asum, ya men. Oh, ini jangan asum, ya tepak, men. Gandengan kacang, ini ambil lembayung. Oh, iya, iya, iya. Masuk, men. Dungaran, otakmu cerdas, men. Mantap, zurantap. Kalau bingung mau masak apa, emang paling pas langsung ke kebun ya, mbak. Pasti dapet ide cemerlang. Kacang panjang udah dapet banyak. Tinggal daun lembayungnya yang belum dipetik. Sariana udah pada tau kan daun lembayung itu apa? Nah, ini lho. Dulur ini ada yang gak ngerti. Bayung itu lah, sini jangan gandungi kacang. Ada yang jangan gandungi kacang, ada yang gandungi tolu. Itu paduai, ya. Eh, kalau jenengnya yang bayung, paduai. Nah, kayak gini lho. Bayung ini kacang tolu itu. Ini kacang panjang. Ini kacang panjang. Orang pate kasap. Ini kacap. Tah, udah dapet banyak tuh bahan buat masakannya. Hayo, mbak Wanung. Buruan di eksekusi, yuk. Langsung diracik ya sayurannya. Potong-potong dan kupas lah labu air dan kacang panjangnya. Labu air iya emang paling pas diolah jadi sayur berkuah. Soalnya lunak dan rasanya cenderung hambar. Nah, buat lauknya, mbak Wanung mau goreng ikan, yuk. Ini bumbu uya-uya ini iwa. Bumbu marinasi, yuk. Ada bawang poten, jahe, kunir, ketumbar, kemiri. Lanjut semua bumbunya diulek sampai halus. Wessler, saya ini bumbu marinasi. Nih, wess, mari. Loh, kan dani Wanung itu siji batre ini. Ini lobetnya ini berarti ngelih, yuk. Sama pisan sama emang ya, kalau lagi lapar teh. Suka gak fokus dan gak semangat. Ikan udah dimarinasi, yuk lanjut. Siapin bumbu sayur asemnya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, longkwas, salam, asem jawa, dan terasi. Semuanya diulek sampai halus ya, Sedeanak. Bahan dan bumbu sudah direcik, saatnya memasak. Goreng, ikan yang tadi sudah dimarinasi. Sambil nunggu, sekalian masak sayur asemnya. Lanjut, masukkan labu air dan kacang panjangnya. Sekalian sama bumbu halusnya tadi ya. Aduk-aduk dan tunggu sampai matang. Nah, ikan gorengnya juga udah matang. Wangi pisan, Mbok. Banyak ya menu buka puasanya. Tapi masih ada yang kurang ini, Mbak. Berselarik, ikan yang tahap terakhir. Nyambel. Tuh kan, Besti emang emang paling ngerti bau punya emang. Cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan terasinya udah digoreng. Tinggal dihaluskan aja nih, sedaya enak. Lalu lembut sambil, karena nyenteni mahrif. Yulur, sabar. Seng, kumpah ayo buka bareng-bareng ya. Duh, mantap surantap iya, Mbok. Buka puasa pakai sayur asem, ikan goreng, dan sambal. Kumpul itu rasanya. Ayah seger, gurih, dan pedas. Rels pisan. Seng, kumpah ayo buka bareng-bareng ya. Seng, kumpah ayo buka bareng-bareng ya. Kumpah ayo buka-bareng ya. Seng, kumpah ayo buka bareng-bareng ya. Seng. I-i-i-i-i-i-i-i-i. Seng.